Jika di Spanyol Insan Bola paham istilah El Clasico dalam pertandingan yang mempertemukan Real Madrid dengan Barcelona, maka di Italia mereka juga akan memahami istilah Derby de Italia. Ia pertandingan yang mempertemukan Juventus vs Inter Milan selalu punya cerita sendiri. Dua tim memiliki sejarah rivalitas panas. Inter Milan dan Juventus adalah musuh bebuyutan dalam sepak bola Italia. Pertemuan Bianconeri melawan Nerazzurri selalu ditunggu tiap musim, karena sering munculnya berbagai momen kontroversial mengiringi laga Juventus kontra Inter Milan. Kali ini, tim asuhan Massimiliano Allegri yang akan menjamu Lautaro dan kawan-kawan di Stadion Allianz Juventus, Turin pada hari Senin, 27 November 2023, pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Dalam beberapa musim terakhir, sejak tahun 2020 Juventus dan Inter Milan nampak berimbang, hanya saja saat ini Inter lebih di atas angin. Sebab, selain faktor klasmen yang berada di atas Juventus, pun dari sektor pemain Inter lebih diunggulkan ketimbang Juventus. Kali ini admin biru-hitam akan mengulas laga-laga panas di pertandingan Derby de Italia yang pernah menjadi kontroversi di musim ketika itu. Inter Milan berhasil meraih kemenangan terbesar atas Juventus dengan skor 6-0 yang terjadi pada 1954 silam. Kemenangan tersebut menjadi sejarah besar karena pertandingan tersebutlah yang menentukan gelar Scudetto di musim itu, dan Interlah yang menjadi numero uno yang hanya selisih satu poin dengan Juventus. Inter Milan di tahun 1961 Ini mungkin jadi partai yang menyulut rivalitas Juventus dan Inter Milan. Pada April 1961, Inter Milan diputuskan menang 2-0 atas sinyonya tua setelah fans Juventus menyerbu lapangan 30 menit usai kick-off. Namun, Juventus banding dan membuat FIGC mengeluarkan keputusan kontroversial mengulang partai itu. Presiden Bianconeri kala itu, Umberto Anjeli, ngotot meminta laga diulang, karena langkah itu dipandang efektif untuk menyerahkan gelar ke sinyonya tua. Presiden Inter Milan Angelo Moratti dan sang pelatih legendaris, Helenio Herrera, memutuskan menurunkan pemain remaja sebagai bentuk protes keputusan FIGC mengulang laga itu. Juventus pun menang 9-1 atas pemain-pemain remaja Nerazzurri pada Juni 1961. Juventus 1, Inter 0, 26 April 1998 Para pendukung Inter Milan dan Juventus akan selalu mengingat partai kontroversial ini. Laga digelar di Stadion Dele Alpi, markas Bianconeri di mana mereka unggul lebih dulu berkat gol Alessandro Del Piero di babak pertama. Wasit Piero cecar ini menjadi sorotan karena tidak memberikan penalti kepada striker Inter Milan, Ronaldo Luis Nazario de Lima, yang dilanggar back Juventus Mark Iuliano dengan menabrakkan diri. Padahal, Ronaldo punya kans menyamakan skor dalam momen itu. Tak lama kemudian, malah Juventus yang mendapat penalti setelah Del Piero dilanggar Tariboes. Namun, penalti Del Piero di blok Gianluca Pagliuca, Inter Milan tetap kalah dalam laga yang dinilai partai penentu gelar Scudetto itu. Tahun 2008 Inter 1-2 Juventus Ini pertemuan pertama kedua tim setelah Juventus promosi dari seri B. Juventus terdegradasi ke seri B karena skandal Calciopoli yang menghebohkan sepak bola Italia, bahkan dunia. Kebencian menjadi narasi pertemuan kedua tim kala itu. Pertandingan berlangsung di Stadion Giuseppe Mezza, markas Nerazzurri. Juventus memenangi laga panas tersebut dengan skor 1-2. Kontroversi juga mewarnai partai, derby di Italia, karena gol Mauro Camoranesi berbau offside. Protes dilancarkan kubu Inter Milan, tapi hakim garis bergeming. Juventus 1, Inter 3 seri A, November 2012 Juventus dengan cepat menyatu dengan markas baru mereka, yang sekarang dikenal dengan Allianz Stadium. Bianconeri tidak terkalahkan dalam 28 laga di kandang selama lebih dari setahun. Inter Milan yang kala itu dilatih Andrea Stramaccioni, membuat Juventus menderita pertama kali di kandang. Nerazzurri menang 3-1 atas tuan rumah Sinyonatua. Kemenangan Inter Milan itu mengakhiri rentetan catatan 49 laga tak terkalahkan Juventus di seri A. Ini kemenangan tak terlupakan bagi Nerazzurri saat itu. Dan yang terbaru tentu saja pada Coppa Italia 2-0-2-2-2-0-2-3 lag pertama, Juventus 1, Inter Milan 1. Pertandingan kali ini terjadi di lag pertama Coppa Italia, namanya Derby d'Italia, pada musim lalu tak luput dari drama kontroversi, bahkan pengadil lapangan sempat mengeluarkan 3 kartu merah dalam pertandingan ini. Kedua tim menyudahi pertandingan sama kuat 1-1. Dikutip dari La Gazeta dello Sport, kericuhan bahkan menjalar sampai ke ruang ganti setelah pertandingan berakhir. Berawal dari Romelu Lukaku mendapat kartu kuning pertama pada menit ke-80, akibat melanggar Fabio Gatti, hanya 11 menit usai sang bomber masuk menggantikan Edin Zeko. Tiga menit kemudian Juan Cuadrado memecah kebuntuan dengan membuka skor 1-0 untuk Juventus, winger Colombia itu meneruskan bola hasil halauan tidak sempurna Alessandro Bastoni di kotak penalti Inter. Cuadrado merayakannya dengan menari-nari di lapangan. Lalu pada menit ke-90 plus 5 Lukaku menyamakan skor lewat titik putih, setelah bremer, difonis handball di area terlarang. Lukaku merayakan gol dengan meletakkan tangan kanan seperti sedang hormat dan telunjuk tangan kiri diletakkan depan bibir ibarat menyuruh orang diam. Masalahnya, momen menjadi panas karena dia melakukan selebrasi di depan tribun pendukung Juventus, Curvasut, sembari terlihat mengucapkan sesuatu. Belakangan diduga aksi itu adalah balasan Lukaku atas teriakan rasialis dari pendukung tuan rumah kepadanya.